Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Bantan Inspektur Papua Barat Sugestiono membantah kalau dirinya pernah menjadi anggota KONI Papua Barat Hal itu ditegaskan Sugestiono menikapi aksi demo beberapa hari lalu di kantor gubernur Papua Barat Dimana ada selebaran yang menulis dirinya sebagai anggota KONI harus dihentikan Mantan Kepala Inspekturat Papua Barat Sugestiono menolak pernyataan masa pendemo beberapa waktu lalu Yang menuduh dirinya menjabat sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Barat selama dua periode Sugestiono sangat menyesali tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya saat aksi demo yang berlangsung belum lama ini Seperti diketahui sebelumnya, karena tidak setuju atas pelantikan kepengurusan Harian KONI Papua Barat pada Jumat 27 Oktober lalu Forum Peduli Olahraga Papua Barat menggelar aksi demo ke Ketua Umum KONI Papua Barat Domingo Sumanacan Dalam aksinya, masa menuntut kepengurusan Harian KONI Papua Barat direvisi Atas lebaran yang juga menulis Sugestiono sebagai anggota KONI harus dihentikan Karena sudah dua periode menjadi pengurus sejak KONI Papua Barat masih pada pengurus lama Atas tuduhan tersebut Sugestiono mengaku, memang pada kepengurusan yang baru ini dirinya pernah mendapat tawaran oleh orang nomor 1 di Papua Barat Namun ia menolak permintaan oleh Gubernur Domingo Sumanacan Walau demikian Sugestiono mengaku dirinya hanya mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung kelancaran proses pelantikan pengurus KONI Periode 2017-2022 mulai dari undangan hingga sambutan Ketua Umum KONI Papua Barat Sugestiono juga mengaku tidak pernah menggunakan dana KONI untuk membantu atlet Papua Barat Dalam hal ini atlet hoki, melainkan menggunakan dana pribadinya Masa orang Pak ini undangannya harus dengan SK pelantikan loh, kita gak tahu Itu kewenangan ketua Umum bukan saya Saya bukan apa-apa, saya cuma dibantu mengurus, saya bantu secara iklan Dan saya mengurus bola-bola itu bukan uang dari KONI loh, bukan uang dari Pemda, uang pribadi Sugestiono berharap ke depannya agar jika ada oknum yang hendak komplain terkait ke pengurusan KONI Papua Barat Agar melakukan pengecekan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lama baik Yosep Menyarki menyebarkan Terima kasih 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 Terima kasih